Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah sebelumnya ya Bapak sudah sampaikan materi tentang pengantar Iodimetry Untuk hari ini kita lanjutkan untuk latihan jurnalnya Apa kabarnya hari ini kelas 12? Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah baik Pak Semoga semuanya tetap semangat ya Bapak sedikit sampaikan Pekan depan kelihatannya akan dalam order dekat ini Pekan depan atau pekan depannya lagi menunggu jadwal dari kurulum ya Kalau nanti dijadwalkan pelatikum setelah kelas 10 selesai Berarti ada beberapa hal yang perlu kalian catat Yang pertama syarat untuk mengikuti praktikum kimia Sudah mengerjakan latihan jurnalnya Jadi kalau nanti kalian praktek Alkalimetri Berarti kalian tiket masuknya adalah Sudah mengerjakan latihan jurnal Alkalimetri Dibuktikan dengan hasil print out Yang sudah dikoreksi oleh pengawas Jadi pekan ini Bapak dengan Bu Eva akan secara bertahap Mengoreksi dari hasil pengumpulan jurnal yang telah kalian kerjakan Nanti yang di print adalah hasil dari corotan kami ya Jadi hasil yang sudah dikoreksi oleh kami Kalian cetak Kemudian kalian juga siapkan yang format jurnal kosong untuk latihannya Jadi latihan jurnal format yang kosongnya itu kalian cetak Bisa di copy nantinya untuk 3 kali atau 4 kali percobaan ya Untuk Alkalimetri, Asidimetri, Iodimetri, dan Permangatometri Nah kemudian untuk Iodimetri Jadi kelihatannya karena memang prosesnya agak lama untuk persiapan bahan dan lainnya Bapak tidak bisa sampaikan datanya secara langsung Kalian mengamati dari hasil percobaan Karena ada proses pembakuannya Butuh waktu didiamkan beberapa hari gitu ya Jadi tidak bisa Bapak sampaikan melalui pertemuan kali ini Jadi Bapak sampaikannya dalam bentuk data di PowerPoint ya Jadi silahkan kalian catat, kalian siapkan buku untuk mencatat data percobaan Selesai Bapak sampaikan materi data pengantar Kita lakukan untuk perhitungannya Kita mulai ya Materi prasyarat sudah memahami format jurnal Iodimetri Dan mengumpulkan latihan 1 Iodimetri Latihan kemarin itu melalui Google Form ya Kemudian sudah mengikuti 2 kali pembelajaran Untuk pengantar praktek kimia farmasi sebelumnya Yaitu alkalimetri dan asidmetri Hal-hal yang perlu dipahami Nah simak data yang Bapak berikan pada presentasi ini Kemudian kalian Bapak harapkan Untuk menginstall Google Doc ya Sebagai pengganti aplikasi pengalak kata lainnya Nah kemudian dalam Google Classroom nanti kita menyiapkan Seperti jurnal sebelumnya ya Jurnal akalimetri dan asidmetri Beberapa masih mengumpulkan menggunakan dokumen PDF Menggunakan dokumen gambar gitu Jadi yang Bapak harapkan kalian langsung mengerjakan Di template yang Bapak sediakan Google Documen ini bisa kalian buka langsung Kalau ada laptop ya Kalau ada laptop bisa dibuka langsung melalui browser Tidak perlu install aplikasi Jadi ketika diklik Kelebihannya adalah bisa dikerjakan online Bisa dikerjakan bertahap hari ini Masukkan data dulu Besok baru mulai perhidungannya dan lainnya gitu ya Jadi semuanya sudah tersimpan otomatis Kalau kalian menggunakan Google Documen Kemudian yang selanjutnya Silakan kalian catat untuk data proses pemakuan Data 1 silakan dicatat Pastikan sudah mengisi absen ya Bapak absennya batasi sampai jam 8.30 Sudah dicatat Berapa data awalnya? 0 Data awal 0 Data akhir untuk percobaan 1 berapa? 11,3 11,3 Jadi kalau nanti ada teman-teman di kelas Yang tidak mengikuti sesi Zoom kali ini Bisa untuk menyaksikan rekamannya ya Jadi tidak perlu kalian beritahu berapa hasilnya Silakan nanti diamati masing-masing Sudah selesai Kalau sudah selesai silakan acungkan tangan Kalau sudah selesai dicatat silakan acungkan tangan Baru 2 orang Kalau sudah 60 ya Kalau sudah 60 Bapak lanjutkan ke slide berikutnya Baru 12 orang Bapak ingin tahu Siapa-siapa saja yang stand by Mengikuti Zoom kali ini ya Ini kan selagi besar Kalau kalian hanya aktif Zoom-nya Kedar formalitas saja Tidak menyaksikan betul-betul penjelasannya disampaikan Ini menghambat teman-teman yang lain ya Baru 45 Baru 51 Bapak lanjutkan ke data berikutnya Kalau sudah 60 Baru 55 Silakan cek lagi Barangkali Acungan tangannya sudah turun lagi Dicek lagi Karena hanya bertahan 20 detik 59 Satu orang lagi Kita lanjutkan Ya oke Kita lanjutkan ke data 2 proses pembakuan Ya silakan turunkan tangannya dulu Berapa titik awalnya? 11,3 11,3 Oke data 22,5 22,5 Silakan yang sudah Acungkan tangan Sampai 60 Bapak lanjutkan ke slide berikutnya Yang sudah mencatat datanya Silakan acungkan tangan Ini untuk data 2 proses pembakuan Baru 48 Baru 52 55 Ini ada Ajeng, Naila Kages, Arsha Dewi Ada nggak nih? Novia Suci, Deni, Mita Nenden Menurut Rondini Ada Oke Tapi nggak bisa mencet acung tangannya disininya Oh gitu Ya Ada ya? Ya Ya Pak, ada Pak Ya Kita lanjutkan ya Sudah 63 Silakan turunkan tangannya Data ke 3 Berapa data sebelum proses pembakuan? 22,5 22,5 Berapa data sesudahnya? 32,9 Data ini Ketiga data ini Silakan nanti diproses Sambil acungkan tangan Silakan yang sudah mencatat Di acungkan tangannya Kemudian Data ini Yang ketiga data ini Silakan kalian proses Data Yang ditoleransi Batas toleransi yang berapa? 0,5 Jadi kalau selisihnya 0,5 Kalian bisa ambil datanya Lalu rata-ratakan ya Kalau selisihnya Lebih dari 0,5 Tidak perlu dipakai Tadi dua data saja Baru 43 Yang mengacungkan tangan Setelah ini Kita lanjut ke data Penetapan kadar Baru 55 Di tampilan Anggota kalian Bisa melihat kan Ada berapa orang Yang mengacungkan tangan ya Sudah 62 Kita lanjutkan ke Data pertama Proses penetapan kadar Nah Biasanya Buretnya itu Skalanya 50 ya Umumnya 50 ml Jadi kalau Dihawatirkan Ini untuk data pertama Proses penetapan kadar Bapak lanjut nih Dari 30 Berapa ini? 35 Dari 35 sampai 48,7 Nanti kalau kejadiannya Di lab kimia Kalian prakteknya Lebih dari 50 Tidak ada angka di sini Nanti datanya Dianulir Kalian percobaan tulang Jangan sampai Nanti percobaannya Melewati dari batas ini Silakan Yang sudah selesai Data pertama Proses penetapan kadar Pajungkan tangan Baru 40 50 Ya sudah 60 Sudah celes ya Data pertama 35 Kemudian sesudahnya 48,7 Karena tadi Sudah mau Mencapai 50 ya Kita ulang Tapi tidak harus Dari 0 Boleh Dari 10 Mau dari 20 Mau dari berapapun Boleh Yang penting Cukup Estimasi Kalian Cukup Untuk perhitungannya Silakan Data 2 Dicatat Sudah 82 orang Ini yang masuk Zoom Tapi Yang mencapai tangan Baru 33 orang Yang sudah mencatat Data 2 Percobaan Penetapan kadar Baru 40 50 50 59 Ya berhenti Di 59 ini Ya sudah 60 Kita lanjutkan ke data Terakhir Data ketiga Proses penetapan kadar Silakan Yang sudah mencatat Boleh adungkan tangan Lagi Baru 47 58 61 Bisa ya Jadi Sudah kalian catat nih Untuk 6 data 3 data Pemlakuan Dan 3 data Penetapan kadar Silakan Nanti kalian proses Kalian olah Dalam perhitungan Di jurnal Yodimetry Kemudian Materi selanjutnya Akan Bapak Sampaikan Mengenai Perhitungannya Sudah terlihat Kapan dolesnya Sudah Pak Sudah Pak Sudah Perhitungan jurnal Yodimetry Dimulai dari Apa? Normalitas 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 siapa? Baku primer Normalitas baku primer Baku primernya apa ya? Ini baku primernya apa? Natrium Diosulfat Natrium Diosulfat Diosulfat itu rumusnya apa? Na Na2 S2 O3 Na2 S2 O3 Na2 S2 O3 Atau naprium Diosulfat Berapa di situ MRnya? Apa rumusnya untuk menghitung normalitas? Ada yang sudah menghitung? Barangkali ada yang sudah menghitung? Boleh Screen Share Share screen Dengan kamera boleh Bapak persilakan? Bapak persilakan Barangkali ada yang sudah menghitung Ada? Sudah Bapak buka Akses screennya Barangkali ada yang mau menunjukkan Atau Minta koreksi Sudah benar atau belum? Dari buku juga tidak apa-apa Artinya Kalian tinggal share screen dengan kamera Nyalakan kameranya Ada? Yang masih menghitung ini mau Waspare screen Atau gimana nih? Yang masih menghitungkan tangan Ada 12 orang Oke Berapa gram yang ditimbang? 25 Pak 25 Kemudian Berapa MR-nya? Baru banyak Banyak yang pada masuk Baru yang Ada yang baru masuk Ini darah dengan ajeng Masih menghitungkan tangan Boleh Silahkan Berapa MR-nya? Darah atau ajeng? Gita boleh enggak Pak? Boleh Gita Berapa Gita? 158 158 itu dari MR siapa? MR-nya NA2S2O3 Lihat ya NA NA AR-nya berapa? NA AR-nya 23 3 x 2 Oke Berapa nih? 46 ya? Iya Oke Ditambah S-nya 32 Dikali 2 2 x 32 Kemudian? O-nya 16 Dikali 3 3 x 16 Jadinya berapa? 158 Benar atau tidak? Yang lain Ada koreksi enggak? Iya Pak Benar Pak Benar 158 Kita cek ya Nanti harus datanya harus 0,1N ya Karena kita menggunakan larutan waktu primernya 0,1N Oke Sudah cek Nanti diperhitungan totalnya Kemudian dikalikan dengan 1000 per Kemudian valensinya berapa? Valensinya 2 Ini reaksinya redox Berapa elektron yang terlibat dalam reaksi? Kalau reaksinya asam basah Berapa jumlah H plus dan O-hamin yang terlibat dalam reaksi? Oke Silahkan dihitung Ada yang sudah menghitung? Bapak Bapak Basisnya respon kalian ya Kalau kalian responnya lama Ya Bapak lama Berapa nih? 25 per 158 Dengan 1000 per 1000 Ini berapa tadi? 2 ya? Iya Pak 2 Jadinya berapa ini? 25 kali 2 50 per 158 Benar atau tidak? Itu hasilnya 0,316 bukan Pak? 0,316 Berarti ada yang salah Natrium biosulfatnya Ada yang sedang melihat Farmakope barangkali? Ada hidratnya berapa? 248 bukan Pak? 248 Bisa ditunjukkan? Di halaman berapa gitu? FI-nya? 428 Di halaman 428 Oke silahkan kalian cek Di halaman 428 Berapa Masa molekul relatif Dari natrium biosulfat Tadi 248 ya? 248 Tidak kurang 158 90 Cuma dengan 90 Air MR-nya berapa? 2 Oh 18 Berarti ada berapa hidratnya? 90 bagi 18 Pak 5 5 5 Oke Dan Ini rumusnya A2O Berarti apa yang salah? Ini MR MR-nya ya? MR-nya salah 248 248 Kemudian Masanya juga salah Kalau begini hasilnya berapa Sok? Silahkan kalian cek dulu Hasilnya 0,216 Pak Kalau yang tadi yang 25 per 248 Tuh Jadinya berlebih ya? Kan kita mintanya 0,1 0,5 0,5 0,5 0,1 200 Eh 2016 0,26 Kalau yang tadi 25 dibagi 248 Nah sedangkan kita butuh untuk 0,1 Berarti berapa gram yang ditimbang? Jangan 25 Tapi setengahnya Berapa? 12,5 Berarti di jurnal kalian Ada saat penetapan Persiapan baku primer Ini kalian perbaiki 12,5 gram Natrium Biosulfat Pentahidrat Ya Yang ditimbang ya Jadi 12,5 Masanya Bukan 25 Nanti kalau 25 Kalian dapat 0,2 N Kalau 12,5 Berapa N? 0,16 Kalau bilangan desimal itu tidak ada ratusan Tidak ada 28 Tidak ada puluhan Bagi 0,1 0,08 0,08 0,08 Atau disalahkan dengan 0,1 saja Pak berarti yang Berarti belum dikali dua dong Yang itunya Valensinya Silahkan cek 12,5 Per 248 Saja sudah 0,5 loh 0,05 Sudah dikali dua Lima Iya Pak Sudah dikali dua Sudah dikali dua Kan ada valensi dua disini Valensi dua dari mana? Dari Na2 S2O3 Kalau diorakan Nanti dia ada dua elektron yang terlibat Kalau mau diputihkan begini Na Na2 Ini kalau diorakan Jadi Na plus Jadi berapa Na? 2Na S2O3 2min Nah ini saya lalu Kalau di ini Hasilnya Ini Kemudian muatan Na berapa? Na golongan berapa? Halo Natrium golongan berapa? Satu bukan Satu Berarti muatannya berapa? Satu ya Pak? Satu Nah sekarang kita kalikan dengan koefisien Plus satu kali dua Jadi berapa? Plus satu kali dua Hasilnya berapa? Dua Dua Nah ini Na2 S2O3 ini ada muatannya atau tidak? Ion atau Atom Atau senyawa Na2 S2O3 Ada muatannya tidak? Na2 S2O3 Oh iya Sekarang kalian lihat di sini Ada tanda plus min Enggak di atasnya Na2 S2O3 Tidak ada Tidak ada Artinya Na2 S2O3 adalah senyawa netral Bukan senyawa yang bermuatan Atau ion Berarti Di sebelah kanan Kalau diuraikan Jadi dua Na plus Menghasilkan Plus dua Maka muatannya plus dua ya Supaya netral Berarti S2O3 Berapa muatannya? Dua min Dua min Betul Jadi di sini S2O3 Dua min Kita cek salah satunya saja S2O3 Misalnya ya S2O3 Kalau Supaya netral Berarti di sini Dia menangkap Berapa ini? Ada berapa elektral yang teribat? Dua 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 kan ya? Jadi ada dua elektron yang terlibat Kemudian Na juga sama Ada Muatannya plus dua Berarti dapat dinetralkan dengan Elektronnya dua juga Artinya kalian bisa menyimpulkan Kalau plus berarti melepas Min ini menerima Yang dilepas dan diterimanya Sama-sama dua Maka ini jadi valensi Untuk Kreasi redox Oke kita lanjutkan ke yang kedua Apa? Perhitungan apa? Kebawahnya sama ya? Kebawahnya sama Seperti yang sebelumnya Prosesnya sama seperti Alkalimetri dan asimetri Untuk yang proses Perhitungan normalitas Atau sekunder Tidak Perhitungan normalitas Perhitungan normalitas Terima kasih. Yang ketiga, untuk perhitungan kadar bagaimana caranya? Kadarnya siapa yang dicari di sini? Vitamin C. Vitamin C. Berapa miligram kesetaraannya? Dilihat dari berat molekulnya atau MR-nya dibagi dengan kalensi. Berapa hasilnya? Miligram kesetaraan untuk vitamin C. Untuk rumusnya sama seperti yang sebelumnya. Untuk rumusnya sama seperti kalimetri dan oksidimetri. 140 kali P penetapan kadar kemudian dikalikan normalitas baku sekunder dikalikan miligram kesetaraan. Perbedaannya di miligram kesetaraan yang berapa? Ada yang sudah dapat? Berapa? Coba kalau ada yang tahu, silakan kalian browsing ya. Untuk rumus vitamin C. Ini rumus molekulnya apa? Rumus molekulnya apa? C berapa? C6H8O6, Pak. C8H berapa? C6H8O6. Kalau dihitung MR-nya sudah berapa ini? MR-nya berarti berapa kali berapa? 6 kali berapa? 6 kali 12. Kemudian? 8 kali 1. 8 kali 1. Kemudian? 16 kali 6. Apa hasilnya? 12, 72, ditambah 8, 80, 6, 3, 96. 76 bukan, Pak. 176. Pernya berapa? Per-dua? Per-dua atau per-satu? Nah, kalian cari tahu ya. Per-dua atau per-satu? Kalian cari tahu dari, ini kalau diuraikan, hasilkan apa? Jadi, ada berapa elektron yang terlimpat dalam reaksi ini? 6H8O6. Tadi waktu sekundernya apa? Kalau iodimetrik. Iodin. Iodin. Iodin itu rumusnya apa? I2. I2. I2, betul. I2. Berarti yang atas juga sama reasinya dengan I2, tapi melibatkan persamaan redox. Na2, S2O3 plus I2 masih kan apa? Kemudian yang bawah juga sama. Persamanya redox. Jadi, dengan Bu Eva sudah belajar redox belum? Baru materinya? Baru materi redox? Iya. Ya, kalian bisa carilah. Reaksinya adalah S2O3 2- dengan I2 hasilnya apa. Kemudian, yang terakhir di sini, untuk yang reaksi antara vitamin C dengan I2-nya nanti hasilnya apa. Yang pertama, baku primer direhasikan dengan baku sekundernya. Yang kedua, kadar direhasikan dengan baku sekundernya untuk reaksi pembaguan dan penetapan kadarnya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, boleh? Silahkan. Ya, Cindy, boleh. Mau tanya apa, Cindy? Halo, Cindy. Tadi angkat tangan. Oke. Sirda biasanya nanya. Ada Faiz nih. Ada siapa lagi? Fadillah? Arsha? Ayo, ada apa-apa. Si pusing, Pak. Pusing di mana, Is? Pusing, Pak, banyak. Padahal, Pak, banyak. Begitu-begitu aja ya. Udah nonton ulang, Pak. Nonton ulang apanya? Yang ininya. Ini ada videonya kan, Pak? Rekamannya sudah apa-apa rekam, nanti akan Pak Pak upload. Nanti Pak Pak langsung saja. Ada lagi? Kalau, ya, Gita, silahkan. Berarti yang MGK setaraan untuk vitamin C-nya itu 176 per itunya berarti nyari? Nyari. Kalensinya, reaksi apa namanya, elektron yang terlibat dalam reaksinya ada 1 atau 2 atau 3 atau berapa gitu. Berarti dari vitamin C-nya ya, Pak? Betul. Kalian lihat dari sininya. Dari sini ya. Dari sini ada S2O3. Berarti dari S2O3-nya. Nanti kan yang bereaksi dengan ini ya, yang direaksikan dalam, yang kelihatan dalam reaksinya adalah yang terlibat S2O3 dengan K-nya. Oke, makasih, Pak. Sama-sama. Siapa lagi? Silahkan yang boleh, yang mau nanya yang belum jelas. Kamel. Bapak mau nanya Kamel. Halo, Amel. Bapak mau nanya ke Cindy. Cindy Putri. Halo, Cindy. Iya, Pak. Data percobaan pertama berapa dengan berapa ya? Data percobaan pertama Berapa dan berapa? Data percobaan, Pak? Iya. 0 dengan 11,3. 0 dengan 11,3. Oke, berarti kamu catat ya. Hansa. Hansa. Hansa? Iya, Pak. Bapak mau tanya data kedua penetapan kadar. Berapa dengan berapa? 10 dengan 24,1. Betul. pertanyaan dua terakhir. Bapak sampaikan ke Dewi Ayu. Dewi Ayu, halo. Pak. Ya. Data ketiga percobaan pembakuan. Bentar. Berapa? Berapa data ketiga percobaan pembakuan? 24,1 sama 37,9. 24,1 dengan 37,9. Oke, terakhir ya. Terakhir, Bapak panggil lagi, Amel. Ada nggak, Amel? Iya, Pak, ada. Ada, oke. Ada mobil, Pak. Aku dengar. Data ketiga. Data ketiga percobaan penetapan kadar. Data tiga proses penetapan kadar, Pak. Iya, betul. Berapa? Sebelumnya 24,1. Sesudahnya 37,9. Oke. Jadi, data pertama dan kedua ini nantinya digunakan untuk apa sih? Untuk perhitungan. Perhitungan di mana? Di baku sekunder. Di data pengamatan, di data pengamatan untuk proses pembakuan dan penetapan kadar. Langsung bisa dipakai atau diproses dulu? Diproses dulu. Apa ini proses, Nisirina? Di, apa namanya, di cari rata-ratanya. Sebelum dicari rata-rata? Dilihat selisihnya. Dilihat selisihnya. Dari tiga data tersebut, kalian bandingkan, ada yang selisihnya terlalu jauh, lewat dari 0,5 atau tidak. Kalau lewat dari 0,5, tidak usah dihitung. Berarti kalian pakai dua data. Tapi kalau misalkan semuanya dalam rentang yang cukup untuk dirata-ratakan, bisa dirata-ratakan. Jelas ya? Ini ada siswa baru kayaknya. Namanya Grecia Vega R. Grecia Vega. Ini siapa ya? Ada ini namanya Grecia Vega. Halo? Bapak mau nanya sih, Pak? Ya. Mohon maaf ya, Grecia. Bapak tidak masukkan ke absen ya. Kalau tidak diubah namanya, nanti pada saat sesi screenshot foto. Bapak mau nanya? Nanti tuh, Pak, waktu pas praktek tuh, Pak, yang di jurnal, yang cara pembuatan baku sekunder sama baku primer tuh, Pak, yang cara pembuatannya itu ditulis dari rumah kah, Pak? Cara pembuatannya? Ya, menggunakan jurnal yang apa namanya, jurnalnya kalian guna, bawa yang sudah dikoreksi ya. Bawa yang sudah dikoreksi, kemudian dicetak, kemudian kalian siapkan satu jurnal kosong. Satu jurnal kosong itu kalian bisa dicetak sekali saja, kemudian kalian digandakan untuk empat kali percobaan kan ya. Gitu. Tapi nanti dikerjakannya di lab. Nanti diberi waktu untuk mengerjakan jurnal dulu, baru mempersiapkan yang lainnya. Berarti nanti dibawa dua jurnal ya, Pak, ya? Yang sudah dikoreksi sama jurnal kosong? Ya, untuk setiap percobanya, jurnalnya sudah dikoreksi, dibawa sebagai syarat mengikuti praktek. Kalau kalian tidak mengumpulkan, ya berarti belum boleh di praktek. Mohon maaf. Nanti kalian percuma. Di lab ini banyak bengong kalau belum mengerjakan latihannya. Jadi, Bapak sampaikan ini sebelum penutup, Bapak sampaikan rekapnya. Ini sudah nggak? Ada yang mau dibahas lagi nggak tentang iodometri? Pak, mau nanya sih, Pak. Boleh, silakan. Berarti, kan nanti kan itu kan buat syarat tuh yang udah dikoreksi dibawa. Nanti pas yang ngedainnya tuh kan jurnal kosong. Itu tuh berarti nih, boleh lihat data yang udah dikoreksi apa nggak sih, Pak? Ya, hanya boleh melihat data yang sudah hasil pekerjaan kalian. Jadi, bawahnya dua. Hanya di lab itu kalian bawa yang hasil latihan dengan jurnal kosong. Oh, berarti nggak usah ngapalin ya, Pak? Boleh lihat ya, Pak? Menghafalkannya pada saat nanti ujian, kalian harus hafal. Oh, iya, iya, Pak. Saat ujian, kalian tidak membawa catatan apapun, kalian sudah hafal untuk masing-masing percobaan. Ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak review dulu untuk penugasan yang belum. Penugasan latihan jurnal yang belum kelas 12 untuk latihan pertama yang sudah tiga minggu lalu ya atau sudah hampir sebulan lalu. Untuk jurnal kalimetri masih ada yang belum. Tolong koordinatornya atau teman sekalasnya mengingatkan ya, ini jadi syarat untuk kalian ikut praktek. Kalau kalian belum mengerjakan, mohon maaf, nanti prakteknya nanti saja tahun depan. Pasti nanti akan diminta Pak Musaid demikian. Jadi sebelum nanti Pak Musaid yang ngomong, Bapak sampaikan kalian nanti prakteknya tahun depan saja. Kalau belum mengerjakan latihannya. Latihan jurnal al-kalimetri kita cek. Masih ada yang belum mengumpulkan lima lagi. Masih ada yang belum mengumpulkan? Ada lima orang lagi. Tolong disampaikan. Finanda, Kim, Liana, Nazwa, dan Sabai. Ada di sini nih orang-orangnya ya. Beberapa ada di sini. Tolong disampaikan ya. Kalau jadi pekan depan mulai praktek, kalian cuma punya waktu seminggu mengerjakan tiga jurnal. Ini yang dikasih waktu sebulan saja belum selesai. Apalagi nanti tiga jurnal. Belum lagi pekerjaan praktek lainnya. Jadi mohon untuk segera dikerjakan dan dikumpulkan. Supaya nanti kita segera bisa memproses dikoreksinya. Kemudian untuk jurnal al-sidimetri. Untuk jurnal al-sidimetri latihannya mana nih jurnal al-sidimetri. Oke ini ya. Masih delapan orang lagi. Kira-kira orang yang sama atau ada pendatang baru nih. Ini sudah beberapa orang sudah dinilai nih. ya sama Bu Eva sama Bapak ya. Sudah diberi nilai nih. Tapi belum di-publish. Nanti di-publishnya sekalian. Nah ada Ajeng. Ajeng ada di sini. Anissa ada. Binta Sintia Sintia Fadil Nahya Nazwa dan Putri. Yang merasa jurnal duanya sudah tapi jurnal satu belum ya silahkan dikerjakan juga jurnal satunya ya. Jangan dilupakan. Karena yang praktek pertama adalah jurnal satu dulu. Al-kalimetri dulu. Jadi al-kalimetri harus sudah selesai. Oke. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Bapak mau nanya Pak? Boleh. Kalau kan yang ke depan kan berarti al-kalimetri dulu ya Pak? Iya. Nah jurnal yang sudah di-isinya tuh Pak yang punya kitanya itu di bawahnya yang al-kalimetri aja atau semuanya langsung di bawah? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Untuk yang jurnal yang di bawahnya jurnal kosongnya kalian bisa cetak dari sini aja nih. Ya. Dari Bentar. Laktek kimia farmasi ya. Format jurnalnya itu sudah Bapak lampirkan di lampiran materi. Enggak. Maksudnya yang udah di-isinya tuh Pak? Yang di bawahnya al-kalimetri aja atau sekalian sama acidimetri sama iodimetri Pak? Kalau prakteknya al-kalimetri berarti al-kalimetri harus dibawa. Ya jangan sampai yang lainnya dibawa tapi al-kalinya enggak. Karena tiketnya al-kalimetri. Oh iya oke Pak. Berarti yang lainnya enggak wajib dulu ya Pak? Sesuai judulnya. Kalau al-kalimetri berarti kalian bawa jurnal latihan al-kalimetri. Oke Pak. Kalau nanti permanganometri tidak sempat pembahasannya nanti Bapak langsung sampaikan melalui video saja nanti kalian langsung kerjakan ya. Perbedaannya hanya perhitungannya saja. Sama prosesnya ada perbedaan khusus untuk permanganometri. Permanganometri pakai pemanasan. Jadi dengan suhu sekian baru bisa terlihat perbahannya. Kemudian untuk jurnalnya kalian bisa cetak dari sini ya. Dari pertemuan 3 di materi rekaman video dan modul praktek. Ada jurnal kimia PDF. Nah jurnal kimia PDF ini isinya jurnal kosong. Nah ini yang kalian cetak satu kali saja. Nanti untuk kalian latihan di saat praktek. Jadi yang kalian cetak ini. Jelas ya? Yang kalian cetak datanya dari data pertemuan ketiga di modul praktek. Kemudian jurnal kimia PDF. Nah ini Bapak sudah siapkan jurnal kosong untuk dicetak dan diperbanyak empat kali. Sama semua kan ini apa ya? Aklimetri, asodimetri. Nanti ininya Bapak kosongkan semua ini. Ya Pak. Kalian pakai ini. Jelas ya? Sudah 833. Oke. kita duduk. Terima kasih. Nanti setelah duduk, jangan dulu meninggalkan room Bapak Rasirisudu yang hadir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.